Debat sehat pun belum tentu mereka terbiasa dengan itu. Melihat bahwa, oh kalau di TV tuh kayaknya, wah debat pusir. Debat pusir dan gak, apa ya, wow kayaknya sangat frontal. Dan dikira bahwa di behind the scene-nya kita sama seperti itu. Dan ini yang coba saya sampaikan juga, seringkali lewat medsos saya dan seterusnya bahwa hanya karena kita punya perbedaan pendapat, bukan berarti kita bermusuhan. Tidak banyak perempuan yang terjun ke politik, namun yang satu ini mantap menjejarkan karirnya untuk masuk ke dunia politik. Dan dia akan memberikan waktu kepada kami untuk berbincang sejauh mana. Dia mengetahui soal strategi partainya, mengait suara generasi milenials dan bagaimana. Perempuan satu ini menjawab soal stigma. Dia menjadi anak emas dan juga putri mahkota di Partai Gerindra. Kita akan langsung bertemu dengan Rahayu Saraswati Joy Hadi Kusumo yang saat ini sudah menyambut saya. Aduh, apa kabar Mbak? Aduh, makasih banget ya Mbak udah meluangkan waktu. Oh, sayang terima kasih. Sudah dihampiri. Mohon maaf karena kesibukan. Kemarin sempat ke Dapil, ketemukan situen. Bolak-balik ya Mbak? Mulak-balik M, kali ini agak sedikit lebih sulit karena saya harus membagi waktu antara Dapil saya yang sekarang. Karena Dapil saya yang sekarang kan masih Jawa Tengah 4 selagi di Karangan Yerwono Giri. Jadi, sedangkan saya maju kali ini dari DKI 3. Kalau misalnya pas ke Dapil, ini kan seperti kita tahu pada pemilu 2019 kan ada 40% generasi milenials ya. Nah, banyak gak sih Mbak generasi milenials, pemilih milenials di Dapilnya Mbak Sarah sekarang ini? Cukup banyak sih sebenarnya. Ya, apalagi karena ini kota besar dan banyak yang merantau dari desa. Justru istilahnya dari desa-desa dan Dapil saya yang lama untuk bisa ada di sini. Jadi, memang ya cukup banyak yang ada di sini. Susah gak sih sebetulnya meyakinkan mereka, para generasi milenials ini? Ya, pasti ada kesulitannya sendiri ya. Karena mungkin bisa dikatakan mereka lumayan, bukan karena undecidednya, tapi memang mereka tidak mau dilabel istilahnya kubu A atau kubu B. Sehingga memang sulit untuk ditebak mereka selama ini sebenarnya ke arah mana. Dan itu bukan hal yang negatif. Sulit itu bukan hal yang negatif. Ini hanya menjadi tantangan baru yang dimana kita memang harus mencoba untuk menjelaskan hal-hal yang menjadi bahan perjuangan kami selama ini. Terutama di Partai Gerindra dalam bahasa yang mereka bisa terima. Menurut Anda, generasi milenials yang sekarang, pemilih milenials yang sekarang, mereka melek politiknya? Oh ya, jauh dibanding yang dulu. Kalau ini kalau kita bicara lebih melek politik, dibanding yang dulu tentunya karena apalagi sejak pilkada tahun 2017 maupun juga yang sebelum-sebelumnya. Mulai, kalau saya katakan justru dari pilkada tahun 2012 sih sebenarnya, mulai ada kesadaran dari masyarakat, apalagi dari influencers. Mungkin juga dimulainya dari situ kan, para influencers yang dimana mereka juga mulai melek politik, akhirnya yang lain-lainnya ikut-ikutan juga. Jadi dalam hal ikut-ikutan ini ada pronya gitu loh bahwa mereka mulai melek politik dalam arti mulai ada kesadaran untuk ikut berdialog, ikut berpikir secara mandiri apa yang menjadi idealisme atau ideologi mereka masing-masing. Tapi memang itu juga ada tantangannya sendiri, balik lagi, tantangannya walaupun melek politik tapi belum tentu melek politiknya itu artinya mereka mengerti. Oke. Ya, mengerti dalam arti apa yang terjadi dalam politik, prosesnya seperti apa, itu semua masih harus ada pendidikan politik. Iya, gitu kan. Jadi bahkan gini, debat sehat pun belum tentu mereka terbiasa dengan itu. Melihat bahwa, oh kalau di TV tuh kayaknya, wah debat pusir. Debat pusir dan gak apa ya, wah kayaknya sangat frontal dan dikira bahwa di behind the scene-nya kita sama seperti itu. Dan ini yang coba saya sampaikan juga seringkali lewat medsos saya dan seterusnya bahwa hanya karena kita punya perbedaan pendapat, bukan berarti kita bermusuhan. Kita lihat sekarang, politisi-politisi sekarang kan banyak yang langsung tiba-tiba bergaya millennials ya. Kalau misalnya Anda perhatikan ada yang tiba-tiba pakai jaket bomber, kemudian ada yang tiba-tiba pakai motor modifikasi, ada yang tiba-tiba suka olahraga, suka nge-vlog, bikin Instagram, nge-tweet, segala macam lah dilakukan untuk bisa. Iya betul, untuk bisa menggantung suara generasi millennials. Kalau menurut Mbak Sarah, menurut Anda memang itu salah satu strategi ya yang digunakan oleh para politisi? Mungkin ya, saya mungkin karena saya millennial, jadi mungkin bisa dikatakan saya salah satu yang harus menilai apakah itu berhasil atau tidak. Kalau untuk mendapatkan perhatian sih iya, saya yakin untuk mendapatkan apa? Karena memang tantangan pertama dan utama untuk politisi, terutama yang maju sebagai caleg atau istilahnya maju untuk mendapatkan posisi lah. Itu kan perlu diketahui dan kenal orang sebelum bisa menjabarkan apa yang menjadi visi misi, apa yang menjadi program kerja dan seterusnya. Jadi memang kalau misalkan dalam bahasa medsos sekarang clickbait gitu, jadi bisa dikatakan gayanya itu mau clickbait-able gitu. Jadi dalam hal itu ya bisa dikatakan memang sepertinya sekarang banyak yang mau dilihat dari sekilas sih itu harus menarik gitu. Tapi kalau Anda sendiri, eksis nggak ke media sosial dengan mengupload ataupun memberitahukan soal apa yang Anda lakukan di dapil dengan kadang nge-vlog, ketemu konstituen, atau nge-twit? Ah ini lucu, memang sebenarnya udah beberapa waktu lalu. Ini yang pegang admin-nya siapa nih? Saya pribadi. Oh pribadi ya, karena banyak banget loh politisi yang pegang admin bukan dia gitu. Min-min dia. Nggak, kalau untuk misalnya Instagram saya, saya pegang sendiri. Twitter dulu saya pegang sendiri, tapi karena udah banyak banget yang bisa masuk dan itu, wow saya udah overwhelmed kalau harus pegang Twitter sendiri. Jadi ada yang megang untuk akun Twitter saya, tapi kalau untuk Instagram dan Facebook pun juga saya bagi dua. Ada yang memang itu ada private account dan ada yang itu public account. Hal-hal seperti ini, saya rasa tadi kan pertanyaannya apakah menggunakan itu? Ya, saya gunakan itu tapi bukan untuk istilahnya memberi gambaran lifestyle, tapi lebih lifestyle-nya itu pendidikan politik. Nah ini yang paling penting mengingat pemilihnya jumlahnya banyak, generasi milenial sampai 40%, strategi dari Partai Grindra itu apa mbak untuk mengait suara generasi milenial? Strateginya kalau saya lihat sih ya, memang itu nggak yang secara, oh ini strategi kita gitu, nggak seperti itu. Tapi memang kita ada pemikiran bahwa, oke tokoh-tokoh mudanya ini harus lebih sering muncul. Kalau sebelumnya istilahnya yang biasanya didengar adalah tokoh-tokoh A, B, C. Tapi memang sekarang kita ada effort yang memang untuk mendorong tokoh-tokoh mudanya, apakah itu saya sendiri, atau Rachel Mariam, atau Budi Jiwandono, atau yang lain-lain. Untuk bisa lebih bersuara, dan itu pun juga perlu training sebenarnya buat kita, untuk istilahnya bagaimana untuk bisa berkomunikasi dengan media. Tapi Grindra kan punya sayap partai ya, bidar itu salah satu bentuk investasi bahwa kader-kader muda itu memang disiapkan untuk nanti ke depannya mengait suara generasi milenial memang kayak gitu ya mbak? Pak Prabowo memang dari awal itu sangat fokus dan selalu menyampaikan bahwa Partai Grindra ini bukan saya sendiri, bahwa harus ada pemimpin-pemimpin berikutnya. Jadi harus ada regenerasi itu. Nah regenerasi itu sendiri memang tidar adalah salah satu wadah untuk itu. Dan memang tidar itu fokus untuk pemilih pemula, dan bahkan kita menyatakan bahwa untuk menjadi pengurus tidar itu maksimal 35 tahun. Oke. Jadi itu sudah lama kayaknya disiapkan ya? Itu dari 2008 sudah merupakan aturan kita. Oke. Untuk menjadi pengurus tidar harus maksimal 35 tahun. Dan jadi ini bukan hal yang baru, misalkan untuk apakah baru sekarang ada, tidak. Tidar sudah ada dari 2008, dan tidar sudah bergerak dari 2008, sudah ada anggota DPR juga dari tidar, dan salah satunya saya sejak 2014. Dan nanti untuk kedepannya pun juga kita punya banyak sekali caleg-caleg dan mungkin bahkan Bupati itu juga ada yang Bupati Tidar. Ya memang sampai sekarang selalu ada kait, keponakan Prabowo Subianto itu pasti selalu ada. Dan saya nggak, saya justru melihatnya waktu itu karena waktu saya kampanye 2013-2014, saya justru harus menyadari bahwa itu bisa jadi kekuatan saya. Oke. Pada saat saya kampanye. Sekarang ini kalau kita lihat kan yang menjadi pimpinan-pimpinan di partai politik itu kan dalam tanda kutip orang-orang tua. Seperti di Demokrat kan ada Pak Ye, kemudian di IPDIP ada Ibu Megawati, di Gerinda ada Pak Prabowo. Nah kalau menurut Anda sendiri, sudah waktunya nggak sih anak muda itu memimpin dalam arti kata memimpin di negara ini dan juga memimpin di partai? Istilahnya kan kalau demokrasi di Indonesia itu nggak berhenti setelah 2019. Dan kita-kita sebagai generasi penerus di partai-partai pasti harus memikirkan setelah atau beyond dari 2019. Dan saya bilang ini lihat aja setelah 2019 partai-partai yang memang sudah mempersiapkan generasi-generasi penerusnya pasti akan melalui regenerasi itu. Apakah yang muda akan langsung menjadi istilahnya pimpinan-pimpinan tertinggi dari partai-partai itu belum tentu. Tapi maksud saya bahwa nanti akan ada regenerasi, anak saya nggak tahu kedingeran tetap dia. Tapi apakah akan ada regenerasi dalam arti tokoh-tokoh mudanya akan naik yang tadinya mungkin hanya ketua bidang tapi nanti akan menjadi wakil sekjen, wakil ketua umum dan seterusnya saya rasa iya udah pasti. Anda siap nggak kalau memimpin partai suatu-satu lagi? Saya nggak kepikiran sejauh itu sih dan lebih baik tidak berpikir sejauh itu. Karena perempuan baru satu loh yang jadi ketua umum partai. Apakah saya mau menjadi pemimpin itu ambisi saya memang nggak seperti itu. Tapi saya nge-flow gitu. Kalau ada kesempatan, nge-flow dalam arti. Dalam arti kalau memang itu adalah amanah dan mandat. Jadi istilahnya memang saya dipercaya, saya diminta oleh sekian banyak orang atau rekan-rekan saya untuk bisa memimpin dan itu pernah kejadian sih sebenarnya. Jadi istilahnya banyak yang justru senior-senior saya datang ke saya dan minta untuk saya, ayo dong kamu jadi ini atau kamu jadi B. Tapi itu justru temptation. Godaan-godaan itu datang dan selalu datang. Kenapa saya katakan godaan? Karena saya pun juga harus mawas diri gitu. Mawas diri dalam arti walaupun mungkin saya merasa oke saya punya, bukan ambisi tapi istilahnya saya punya keinginan untuk bisa mengabdi dan untuk bisa melayani. Karena istilahnya gini, jangan kita takut dengan kata kekuasaan atau kata kepemimpinan. Karena kalau misalnya kita punya kekuasaan itu, kalau kita punya ideologi yang tepat ya pasti kan kebijakan apapun yang akan digunakan, akan dikeluarkan dari kekuasaan itu berarti kekuasaan itu digunakan untuk hal yang baik. Jadi bagi saya kalau misalkan memang kesempatan itu hadir dan amanah dan mandat itu hadir, ya saya harus, harus siap. Anda kan namanya Rahayu Saraswati Joyohadikusumo. Nah bagaimana rasanya menyandang nama Joyohadikusumo? Seperti kita tahu kakek Anda adalah seorang begawan ekonomi di negara ini, Pak Sumitro Joyohadikusumo. Kemudian Anda keponakannya Pak Prabowo Subianto, bagaimana punya nama besar di belakang nama Anda? Jadi kalau misalkan dikatakan beban sudah tidak karena memang dari kecil sudah dibiasakan. Dan justru kalau misalkan dikatakan beban itu kebalikannya. Saya justru melihat bahwa ini adalah sebuah berkat dan menjadi kebanggaan bahwa saya bisa lahir dari keluarga yang memang patriotis, sangat nasionalis. Keluarga yang memang dari dulu, dari zaman nenek moyang mau ditelusurin ke berapa generasi, ya semuanya mayoritas adalah pejuang untuk kemerdekaan dan kedaulatan bangsa ini. Bagaimana keluar dari bayang-bayang Pak Prabowo Subianto? Ya memang sampai sekarang selalu ada kait, keponakan Prabowo Subianto itu pasti selalu ada. Dan saya nggak, saya justru melihatnya waktu itu karena waktu saya kampanye 2013-2014, saya justru harus menyadari bahwa itu bisa jadi kekuatan saya. Oke. Pada saat saya kampanye. Kalau misalkan sekarang bagaimana untuk bisa keluar dari, ya kerja keras. Kerja keras dengan menunjukkan konsistensi bahwa saya adalah aktivis perempuan dan anak dan itu memang kenapa saya masuk ke politik praktis. Kenapa saya akhirnya memutuskan waktu itu untuk maju sebagai caleg, selain dari itu memang panggilan dari Tuhan, tapi memang saya adalah aktivis anti perdagangan orang sejak tahun 2009. Oke. Saya punya yayasan pribadi, yayasan Parinama Asta yang memang fokus untuk anti human trafficking sejak 2012. Dan sampai sekarang saya pun juga masih sangat dekat dengan para aktivis dan istilahnya ya itu menjadi pegangan dan bekal perjuangan saya selama saya ada di politik praktis. Siapa mentor politik Anda, Mbak? Mentor? Wow. Selain pastinya Pak Prabowo dong. Kalau mentor itu saya kayak sponge. Istilahnya saya kan masih muda nih, saya harus belajar dari semua yang punya pengalaman. Apakah itu ke ayah saya, apakah itu ke Pak D saya, atau orang-orang bahkan rekan-rekan saya yang ada di DPR. Dan sekarang, wow lebih banyak lagi gitu loh. Maksudnya semua para pakar, Pak Rizal Ramli, Wat Bawazir, Sudirman Said. Kapan pun saya bisa langsung gue, Pak ini kalau soal yang seperti ini kan tadi katakan, ekonominya agak skip gitu ya. Jadi saya langsung-langsung nanya ke encyklopedianya gitu loh. Istilahnya, tolong dong yang kayak gini diajarin. Nah, jadi mentor-mentor saya adalah tokoh-tokoh yang memang sudah menjalani itu, sudah melalui itu. Sejujurnya pasti ada. Oke. Pasti ada. Enggak, dinasti dimanapun. Mau itu dinasti di PDI Perjuangan, mau dinasti di Demokrat, mau di Gerindra. Ya ada, karpet merah tersebut ada. Tapi, ya balik lagi. Tinggal kita sendiri yang harus membuktikan apakah kita deserving, apakah kita layak untuk mendapatkan karpet merah tersebut. Tapi Anda menjadikan Pak Prabowo sebagai patron dong tentunya? Pak Patron? The Godfather gitu ya. Mungkin karena saya sering melihat beliau sebagai Pak D gitu ya. Jadi, kan hal-hal yang pro dan kontranya, kekurangan dan kekuatan beliau saya pun juga tahu. Oke. Kalau misalkan sebagai patron dalam hal politik, ya sebagai ketua umum dan istilahnya siapa beliau di Gerindra, ya tentunya beliau adalah pimpinan tertinggi yang ada di Gerindra. Tetapi kalau misalkan patron dalam hal politik, ya saya menentukan jalan saya sendiri. Oke. Bagaimana Anda melihat stigma-stigma orang ini yang memberikan label bahwa semua label-label itu? Perempuan, muda, putri mahkota, anak emas di partai, kan semua stigma itu kemudian menempel ke diri Anda. Oh nggak mau nih ya, padahal dengan saya gitu. Gimana Anda melihatnya? Saya santai aja sih. Karena apa ya, karena at the end of the day setelah ini semua ya saya memang seorang istri, seorang ibu, saya memang anggota DPR dan saya memang keponakannya dan anaknya. Karena itu bukan hal yang istilahnya bisa saya lepas gitu aja kayak baju gitu. Jadi saya terima saja dan bagi saya ya nanti kiprah saya dengan sendirinya akan berbicara. What I've done itu akan kelihatan dengan sendirinya gitu. Oke. Anda, Mas Aryo, Mas Budi dapet karpet merah nggak sih Mbak di partai? Sejujurnya pasti ada. Oke. Pasti ada. Enggak, dinasti dimanapun. Mau itu dinasti di PDI Perjuangan, mau dinasti di Demokrat, mau di Gerindra, ya ada. Oke. Karpet merah tersebut ada. Tapi ya balik lagi, tinggal kita sendiri yang harus membuktikan apakah kita deserving, apakah kita layak untuk mendapatkan karpet merah tersebut. Kalau misalkan kita tidak layak, pasti kader-kader yang lain akan berontak. Oke. Kan gitu. Tapi kalau misalkan kita juga menunjukkan bahwa kita pulling our weight bahasa Inggrisnya. Kita kerja keras sama seperti yang lain. Bahwa kita mau memastikan bahwa partai ini menjadi partai yang terbaik. Kita mau memastikan bahwa kita membawa visi-misi yang melayani masyarakat yang mengedepankan kepentingan rakyat. Itu dengan sendirinya pun juga akan terlihat. Banyak pasti yang dari eksternal yang berkicau ya. Tapi itu pun juga ada maksud dan tujuannya sendiri yang harapan dari kami sendiri ya tentunya berharap bahwa kader-kader kita yang lainnya tidak terbawa dengan itu. Saya dulu waktu saya maju 2013 bahkan saya harus melakukan itu tanpa dukungan dari struktura waktu itu. Oh waktu itu? Oh ya karena ada beberapa yang secara terbuka tidak menginginkan saya. Iya ya gitu. Green Dry itu akan menjadi partai keluarga ya kedepannya? Oh enggak. Karena seperti yang tadi Anda bilang politik iras itu ada di mana? Jauh dari itu. Kenapa saya katakan jauh? Karena kita kadernya itu jutaan. Oke. Jutaan orang jadi nggak mungkin itu jadi istilahnya partai keluarga. Apalagi yang apa saya yakin mungkin untuk istilahnya pemimpin-pemimpin kedepannya ya belum tentu itu langsung ketua umumnya istilahnya salah satu dari kami ya belum tentu gitu. Dan memang banyak sekali kader dan rekan-rekan saya teman-teman seperjuangan yang sangat layak untuk memimpin partai ini. Oke berarti keluarga Joya Hadikusumo dan juga keluarga Prabowo Subianto tidak masalah kalau Gerinda nantinya dipimpin oleh orang yang bukan dari dinasti. Oh enggak lah. Karena memang di awalnya pun juga bukan hanya keluarga kami yang mendirikan. Oke. Yang mendirikan kan ada beberapa juga yang istilahnya memang sepemahaman dan punya visi-misi yang sama. Balik lagi siapapun yang akan memimpin Gerindra ke depan ini selama memang menjunjung tinggi cita-cita pendiri partai dan itu untuk kepentingan rakyat sangat layak. Ya sebagai penutup kita ada kuis harus pilih satu diantara dua pilihan secara cepat ya Mbak dalam waktu satu menit. Oke. Politisi dinasti atau politisi jalanan? Jalanan. Oke. Jadi seniman atau jadi politisi? Seniman. Teater atau DPR? Teater. Oke. Reza Rahadian atau Nicola Saputra? Reza Rahadian. Oke. Blackpink atau JKT48? Blackpink. Oke. Prabowo atau Sandiaga? Lu ya? Prabowo. Oke. Itu udah keliatan sekali milenialnya. Aduh. Ini ada siapa ini? Udah siap jemput maminya. Aduh. Ini bagian dari ini ya, pembagian waktu ya. Ya. Oke Mbak Sarah, makasih banget ya atas waktunya, atas obrolannya. Kita udah ngobrol bersama dengan salah satu politisi muda di Partai Gerindra. Dan kita harap nanti perolehan suara dari Partai Gerindra pada pemilu legislatif 2019 pada tanggal 17 April 2019 akan lebih naik dibandingkan pada pemilu sebelumnya. Tergantung tapi dari kerja keras kader-kader mudanya yang ada di lapangan. Sekali lagi makasih ya Mbak ya. Aduh. Makasih. Aduh. Salam salim 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 salim. Uuuuh.